Ikan tongkol yang telah dibersihkan dipotong-potong. Pemanggang dan sabut kelapa disiapkan. Ikan tongkol kita taruh di atas pemanggang. Ditutup dengan daun pisang, agar asapnya tidak menyebar kemana-mana. Sesekali dibolak-balik agar ikannya matang dan aroma asap akan terus melekat. Sambil menunggu ikannya matang. Kita siapkan bumbu. Terdiri dari kemiri yang disangrai. Kap bawang merah bawang putih ketumbar gongsang garam semua bumbu diulek kemudian ditumis. Bila sudah mendidih dan harus masukkan santan kelapa. Mangut tongkol, mantap rei!